Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdian Octavia akan menemani Anda untuk mengopas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, askadif pemberitaan surat kabar harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. NU Benteng NKRI Pada 31 Januari 2021, NU genap berusia 95 tahun. Mendekati usia satu abad, organisasi dengan pengikut yang karib disebut nah dihin ini dinilai telah banyak memberikan sumbangsi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Embryo lahirnya NU ditandai dengan terbentuknya Komite Hijaz sebagai delegasi yang akan dikirim ke muktamar Islam Dunia di bawah komando Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Tak lama dibentuklah jamiah NU atas usul Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz pada 16 Rajab 1344 Hijrah bertepatan 31 Januari 1926. Hadartu Syaih, Kiai Haji Hasim Azari dimufakati para ulama sebagai pemimpin tertinggi untuk menyandang amanat Rais Akbar. NU lahir tidak hanya untuk merespons kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, Kiai Haji Hashim Azari merumuskan kanun asasi atau prinsip dasar juga kitab itikat Ahluzuna wal Jamaah. Kedua kitab itu kemudian diejawantahkan dalam kitah NU dan dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak di bidang sosial, keagamaan dan politik. Tema peringatan hari ulang tahun ke-95 NU adalah Hidmah NU, menyebar as wajah meneguhkan komitmen kebangsaan. Semangat yang diangkat dalam peringatan hari ulang tahun tersebut tentu sangat relevan dengan kondisi NKRI saat ini. Saat ini, bangsa Indonesia sedang berada di tengah dunia yang semakin terbuka, sehingga berdampak pada merangseknya ideologi transnasional. Kebangkitan bangsa atau nada tulwatan bisa menjadi senjata dalam menahan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi yang dianut Indonesia. Kebangkitan pemikiran atau taswirul afkar yang menjadi roh perjuangan NU juga sangat dibutuhkan di tengah kemajuan zaman. Semangat pemikiran keilmuan dan keagamaan penting demi menerapkan dakwah yang efektif di tengah era digital. Melalui semangat kebangkitan pemikiran, NU juga secara otomatis terlibat dalam kerja-kerja mendorong tingkat literasi masyarakat, termasuk membendung kabar atau berita hoax di era post-truth yang dengan gampang dijumpai di media sosial. NU juga mengadopsi nilai juang di bidang ekonomi yang lazim disebut Nahdlatut Tujar. Semangat pemberdayaan ekonomi benar-benar cocok digelorakan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Di tengah keterpurukan akibat pandemi, faktor ekonomi mesti tetap berjalan, terutama ekonomi yang melibatkan langsung masyarakat. Hal itu setidaknya bisa sedikit meringankan beban rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang kian terasa berat. Tentunya kehadiran NU di tengah masyarakat bisa terus memberikan manfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, NU dapat terus bersama-sama menjaga kedaulatan NKRI sebagai suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Lampung Post kali ini mengambil tajuk tentang kiprah organisasi Nadatul Ulama dalam mengisi pembangunan baik itu secara nasional maupun kiprahnya di Lampung. Seperti apa mereka berkontribusi, ikut membangun dan ikut memberikan pendidikan, mengedukasi masyarakat. Oke Mbak Cici, sebenarnya ada momentum apa sih dari ormas Islam terbesar di NKRI tersebut? Ya, kebetulan pada tanggal 31 Januari ini, Nadatul Ulama ini hari jadi mereka yang ke-95. Jadi ini momentum besar untuk perayaan sekaligus mengisi di suasana, di situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita masih bisa dalam kehidupan normal. Kemudian saat ini ada pandemi, nah ini juga bagaimana menyikapi masa pandemi dan tetap bisa memberikan sumbangsih kepada negara baik itu juga dalam hal sektor ekonomi, pendidikan dan juga sektor kesehatan yang memang menjadi fokusnya di kondisi saat sekarang ini. Baik Mbak Cici, tentunya usia 95 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Mbak Cici ya. Waktu seperti apa nih kiprah dari NU sendiri terhadap pembangunan di Indonesia? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu ya, bahwa NU salah satu organisasi Islam yang memberikan kontribusi cukup banyak. Kalau berdasarkan sejarah ya didirikan oleh Kiai Haji Hassari, kemudian di Lampung juga perkembangannya luar biasa. Mereka berkontribusi dalam banyak hal selain dalam bidang keagamaan, dalam bidang pendidikan dengan mendidikan banyak pondok pesantren, kemudian juga dengan adanya dinia, padrasah, kemudian di sektor ekonomi juga ikut membangkitkan UMKM, mengembangkan usaha di tingkat masyarakat kecil. Kemudian di dalam bidang pendidikan juga ikut membantu mengedukasi masyarakat terlebih di saat pandemi ini untuk selalu kewaspadaan, tetap menjaga jarak, tidak berkerumun, dan untuk menghindari pandemi COVID-19 ini. Baiklah, tentunya banyak sekali ya kiprah dari NU sendiri tentunya juga untuk di Lampung. Nanti kita akan bicara lagi masih tentang kiprah NU tentunya di Indonesia, khususnya yang di Lampung ya Mbak Cici. Dan untuk ada pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih.